Oke teman-teman selamat datang ke channel ini kembali lagi bersama saya Chandra Futra Kali ini kita akan memantau sedikit perkembangan baby dodge Bisa kita katakan ini adalah good news terus ya teman-teman Kalau kita pantau dari wealth stats perkembangan secara holders itu sangat signifikan sekali Di luar ekspektasi saya bahkan ini kalau sudah mencapai 1.500.000 saja dalam bulan ini Ini sangat luar biasa sekali ya Dalam bulan ini sih enggak kayaknya ya Soalnya kan udah tinggal 10 harian lagi akan berakhir bulan Januari ya Bisa jadi untuk 3-4 bulan ke depan sih bisa tembus lah kayaknya untuk mencapai 1.500.000 holders Saya rasa sih ya ini hanya berdasarkan asumsi saya Terus kalau kita pantau dari pergerakan para cukung Paus Wells dan segala bandar Apakah mereka masuk ataupun keluar Ternyata kita lihat disini keluar ya banyak yang keluar Kalau kita perhatikan di bawah sih ini enggak ngaruh sebenarnya bahwa ini seribu keluar Mungkin ini menyebabkan terjadinya reaksi kalau kita lihat di candlesticknya Tapi sebelumnya kita enggak usah beralih ke chart dulu Kita langsung ke news yang ada di twitter Twitternya baby dodge Ini teman-teman si meme ini yang menyebabkan agak lumayan pump lah tadi malam Cuman sasarannya ini salah sasaran teman-teman ternyata Enggak tahu itu salah sasaran atau memang cocokologi dari semua shit hunter itu maunya Setiap tokennya itu ditweet oleh Kang Elon ini ya Makanya lalu melunjak dan pump-puman seperti itu Sebenarnya saya enggak terlalu suka teman-teman kalau token ataupun koin saya itu pump-puman Malahan saya suka yang lebih konstan seperti itu kan konstan tapi bertahap Lebih pasti lah daripada pump-puman ketika dia koreksi itu sangat tajam sekali Dan biasanya itu agak merusak psikologis teman-teman Merusak mental ya Kalau kita perhatikan ini yang viral ataupun yang terjadi adalah tweetnya Elon ini ya Kalau kita perhatikan teman-teman sebenarnya ini bukan karena tweet teman-teman Karena memang sudah momentumnya ya kalau saya lihat Ini teman-teman lihat disini cuman saya enggak akan bahas Kita lihat disini saja ya lihat doang aja enggak usah bahasnya Ini saya enggak ada megang ini barang Dan saya enggak tahu menau tentang ini token ini apa Yang pastinya ini kenapa muncul disini Kalau saya lihat-lihat youtuber-youtuber preview token ataupun micin sih banyak ya yang review ini Kalau saya enggak pernah sama sekali karena saya memang enggak percaya ini token Dan saya enggak megang barangnya yang pastinya Teman-teman kalau untuk teman-teman yang ada megang barangnya jangan tersinggung teman-teman Di sini teman-teman sudah tahu kalau channel ini akan selalu membahas token yang dipegang Dan token yang dipercaya sesuai dengan fundamental Sesuai dengan kriteria yang sudah saya tentukan yaitu top 200 yang pastinya ya Kalau ini walaupun dia masuk top 200 akan menjadi pertimbangan juga Saya juga mengingat dia ini kayaknya si anjing ya Kayaknya dia ini anjing lah Kalau saya perhatikan dia itu Bertema-tema kan anjing atau berkonsep-konsep anjing Saya tidak akan koleksi lagi lebih dari 2 ekor Itu sudah menjadi keputusan saya Terus kita langsung ke chart teman-teman Kita perhatikan disini Kalau ini terjadi yang namanya double top di time frame 4 jam Maka ini akan menjadi bisa dikatakan risih lah ya Agak ringki gitu Agak ngeri-ngeri sedap Kalau kita hapus dulu ini teknik analisa garis-garis corek-corek ini kita hapus dulu Kalau kita perhatikan disini ada resisten Dan yang pastinya ada ATH terakhirnya ya Kalau ini memang tidak mampu ditembus yang pastinya akan ada reaksi Walaupun ini bukan forex ya teman-teman Tapi kalau untuk menganalisa secara volume secara trend itu mirip-mirip teman-teman Yang paling beda itu ya kenaikannya aja teman-teman Fluktuatifnya yang beda Fluktuatif dari suatu token ataupun suatu coin Dibandingkan dengan market cap mata uang dunia Itu kan beda teman-teman Dengan payah mata uang seluruh negara Itu kan pasti berbeda jumlah yang sangat besar sekali Disitu saja bedanya teman-teman Tapi kalau untuk analisa secara price action Secara pola secara chat pattern Itu sama teman-teman Karena ini kendel bentuk terbentuknya kendel ini adalah Menggambarkan aksi mereka apa yang telah mereka lakukan Apakah mereka telah melakukan buy ataupun mereka telah melakukan sell Dan dominan yang mana Kalau seperti ini kan kita sudah dapat pastikan Oh ternyata mereka membeli Lalu ada si kang gunting ataupun kang scalper Dan menjual barangnya dengan jumlah yang besar sehingga menyebabkan turun Lalu ada lagi pembeli ketika pembeli itu Mencoba untuk menaikin harga Eh ternyata di harga sebelumnya atau harga tertingginya itu Tidak mampu lagi untuk menanjak Sehingga menyebabkan apa Teman-teman tahu Kalau memang sudah harga tidak mampu ditempuh Yang pastinya akan ada reaksi lagi Cuma disini saya tidak jadi food teman-teman Ngapain saya nge-food Cuma saya tidak akan mau memberitakan hal bagusnya saja teman-teman Saya tidak akan menjadi sales yang menyesatkan Lebih baik saya disini menceritakan jujur apa adanya Kalau menurut analisa Tapi analisa kalau di cryptocurrency kan teman-teman kan sudah tahu juga Tidak ada yang akurat dan tidak ada yang 100% benar Semuanya hanya ilmu terowangan Yang pastinya kita tetap wide and see Kalau teman-teman yang targetnya jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun Ya tenang-tenang saja Nikmati saja kocokannya Jangan terlalu diambil pusing teman-teman Oke begitu ya Pesan dan kesan dari video ini Mungkin ini saja yang akan saya sampaikan Untuk update singkat tentang perkembangan dobi dodge Yang pastinya tetap wide and see Keep hold Ya Dah itu saja Oke sekian Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir Sampai jumpa Bye